Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman malam ini kembali kita di program MMBB Sabtu 18 November tahun 2023 Makan malam belajar bareng EPS7 Boykot produk Israel efektif kah? kali ini MMBB episode ke 7 seperti biasa MMBB adalah makan malam dan belajar bareng jadi nanti kita akan belajar bareng setelah kita makan malam dan seperti biasa pula MMBB disponsori oleh Madu Murnis Online silahkan bagi teman-teman yang ingin mengkonsumsi Madu Murni bisa mengorder di sub online harganya cuma Rp150.000 dan seperti biasa selalu ditemani kopi hitam plus coklat dan malam ini kita akan makan malam apa? makan malam bakso ya again kenapa kok sering makan bakso satu karena saya pecinta bakso jadi ya gak apa-apa dan ada lauk-pauk ada tempe ada telur ada bintang oke ya jadi nanti kita bahas apa ya gitu aja sekarang kita makan malam dulu dan teman-teman untuk bakso malam ini saya belinya di bakso Tepos dekatnya Samudera Soalayan ini kan meskipun sama sama bakso tapi kan beda-beda dulu kita beli bakso di pahlawan di makan malam depan makan malam terus kemarin beli bakso di pasar wisata sekarang bakso Tepos dekatnya Samudera Soalayan asik ini terharganya Rp10.000 dan di bakso Tepos hanya ada sambal dan caos seadanya saja kita seadanya saja kita campur-campur oke ini ya bakso Rp10.000 kita aduk-aduk kayaknya enak kayaknya oh dari Rp10.000 pentolnya pengusaha lumayan banyak jadi ada tiga pentol kecil satu pentol besar sama dua tapi pentol sama ada bakwanya seperti putusnya apa aja ini tunjukkan ya satu pentol besar segini terus tiga pentol kecil segini sama dua tahu pentolnya kita kita coba di lupa semuanya ini anak kamu menit silakan teman-teman kalau mau beli pentol salah satu rekomeni saya bakso tepos dekatnya sambut terus malayanya sekarang langsung kita campur di nasi dan nyelontong selamat selamat menikmati selamat menikmati saya akan ngajak teman-teman belajar tentang apa ya tentang boycott ya boycott produk-produk yang katanya itu mendukung agresi Israel ke Palestina sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa MMBB ini adalah saya ngajak teman-teman belajar bareng saya tidak menganggap tidak mengklaim bahwa saya orang yang paling pinter saya tidak mengklaim kalau pendapat saya itu paling benar tidak jadi masing-masing kita punya sudut pandang oke fine dan saya ngajak teman-teman untuk belajar bersama bareng dengan saya jadi silahkan bisa komen bisa membenarkan bisa mengkritik bisa menyanggah terkait boycott teman-teman produk-produk yang disinyalir itu mendukung agresi Israel ya ke Palestina kalau saya berbadi itu saya bilang bicara konteks Indonesia itu saya kurang setuju kenapa kok kurang setuju karena produk-produk yang dibuat di Indonesia meskipun itu terafiliasi dengan pusatnya yang notabene di disinyalir itu mendukung Israel mendana Israel tapi kan sebenarnya tidak ada kaitannya juga contoh gini luasnya makanya gini luasnya muamalah dengan syawuran boleh muamalah dengan syawuran itu boleh ya kan muamalah dengan Yahudi muamalah dengan Nasrani itu boleh nabi aja juga bermuamalah dengan orang Yahudi nah kalau pada kenyataannya Israel sekarang menjajah atau melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara kemangusiaan di Palestina dan ada produk-produk yang disinyalir itu mendanai atau menyumbang Israel ya itu urusan mereka nah kalau kita beli produk yang apa ya yang disinyalir tadi mengundanai itu hal lain satu itu jadi muamalah itu menurut saya boleh-boleh saja selama yang muamalahnya untuk hal-hal yang memubah seperti misalnya air minum mineral mereka aqua misalnya itu kan catanya juga tidak disuruh untuk boycott ya bagaimana itu kan aqua kan juga barang halal kita belikan juga boleh satu itu dua kalau seandainya kita benar-benar memboycott dan misalnya seluruh warga negara yang bisa memboycott aqua misalnya imbasnya apa imbasnya terjadi PHK saudara-saudara kita yang bekerja di pabrik aqua terkena imbas di PHK artinya apa gini artinya kalau memang kita ingin memboycott misalnya produk yang apa ya terus disinyalir membantu menjajah gitu ya maka ya harusnya kita sudah harus memiliki opsi lain dulu gitu misalnya plan-plannya terus ada kalau kita memboycott misalnya ini berhasil semuanya memboycott maka akan ada imbas PHK maka bagaimana kita mengantisipasi itu kan seperti itu nah kalau kita belum siap ya 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 kemurut saya ya jangan dulu gitu intinya itu teman-teman jadi sudah lah di dalam agama kita itu diajarin doa itu senjatanya umat islam maka kalau saudara kita disana memang sedang didolimi kita doakan mereka kita doakan mereka dengan setulus yati dengan penuh penuh sungguh kita doakan gitu ya tentu kita harus bertindak secara nyata kalau memang kita mampu memboycott oke silahkan tapi harus kita pikirkan juga imbasnya apa nah kalau dalam memboycott malah bikin sederhana kita sekitar menangkai dengan pekerjaan apa kan juga namanya juga kurang bijak gitu maka ya harus harus pintar-pintarnya kita itu kemenurut saya jadi kalau saya pribadi tidak kurang begitu setuju dengan sistem boycott dengan nalahan itu sekali lagi saya tidak membela Israel saya mengutuk saya beri dia mengutuk apa yang mereka Israel meskipun mereka berlasan membalas tapi tidak begitu juga karena nyatanya korban mereka jauh lebih sedikit dibandingkan korban Palestina dan mereka juga tidak ada tanda-tanda belas kasihan wanita anak-anak dibantai semua sekali lagi clear saya tidak mendukung itu saya mengutuk tapi kalau dengan boycott kayaknya enggak juga karena gini juga kalau kita mengatakan produk-produk yang mendukung agresi itu kita boycott ya maaf mereka itu mendukung utama penyimbang utama Israel dan produk-produk kita pakai Google ya produk-produk kita pakai Google Android itu iPhone 7 produk mereka kan biar pajak mereka kan dan mereka gimana menyumbang Israel artinya apa artinya memang dalam hal ini kita belum mampu dalam hal ini kita belum bisa gitu sehingga kalau saya udah di muamallah ya muamallah masalah hasilnya ini digunakan untuk menyumbang itu itu bahasa vulgarnya beda beda gitu ya jenis mereka menjual barang halal gitu dan apalagi pihak manajemen kayak pabrik yang ada di Indonesia mereka sudah menyatakan bahwa kita beda sama mereka ya memang kita terlisensi oleh mereka tapi pabrik sana sama pabrik sana itu beda punya manajemen beda maka selanjutnya kalau sudah seperti itu kita gak boleh terbuat emosi gak bisa harus itu untuk malam ini ya jadi kalau saya berbadi kurang setuju dengan boycott ya jadi pakai cara lain aja kita mendoakan mereka kita menyumbang mereka dengan apa yang kita bisa lakukan tidak dengan cara-cara yang emosional yang justru malah merugikan kita ya kan justru malah merugikan sodos-sodos kita yang butuh pekerjaan itu teman-teman malam ini jadi ya mudah-mudahan Allah mengerukakan kesabaran kemenangan kepada sodos-sodos kita di palesina ya mudah-mudahan ini segera selesai segera berakhir dan ini sepulnya yang salah mudah-mudahan Allah kasih hukuman lah yang benar Allah kasih kemenangan dan itu pasti yang penting kita sabar dulu itu untuk malam ini silahkan kita belajar bersama di komentar saja kalau yang saya katakan teman-teman kes itu juga sependapat ingin menyangga silahkan ya sekarang saya mengopi dulu kopi hitam mantap Bismillah kopi hitam kopi hitam itu sehat silahkan kalau teman-teman ingin merasakan manfaatnya kopi hitam jangan pakai gula campur dengan yang lain kalau saya pakai coklat madu murni silahkan di order dan jangan lupa bagi teman-teman yang butuh ojek di subonline juga ada subonline jenis silahkan kalau butuh ojek itu malam ini jadi mari kita menggunakan analisa yang tepat tidak hanya emosional dalam semua tindakan kita termasuk dalam tadi boycott ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MM BIM makan malam dan belajar baru kopinya mantap ?! bim maintain vel jim 20 20 21 21 28 23 24